Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di channel levelup.id Akhirnya setelah cukup lama Barang yang kita tunggu datang ke studio kami Yaitu Orange Pie 5 Setelah kita menunggu hampir 1 bulan lebih Akhirnya Orange Pie 5 ini datang ke studio kami Dan sekitar 1 bulanan berarti Dari pertama kita order di bulan November yang lalu Buat yang belum tau tentang Orange Pie 5 Ini adalah salah satu SBC atau Single Board Computer Apa itu Single Board Computer? Nanti kita akan bahas di video kali ini Kita akan langsung unboxing aja Orange Pie 5-nya teman-teman Kita langsung buka Jadi disini gak ada segel-segelannya ya Bisa langsung kita buka seperti ini Dan yang kita dapatkan adalah sebuah Single Board Computer seperti ini Kemudian kita juga dapat sebuah buku petunjuk dari Orange Pie-nya Sudah, tidak ada yang lainnya Hanya ini yang kita dapatkan pada paket pemilihan Orange Pie 5 ini guys Lalu sekarang kita langsung buka si Single Board Computer-nya Dan ini adalah penampakan atau tampilan dari Orange Pie 5-nya teman-teman Mantap Buat yang belum tau tentang SBC atau Single Board Computer Sesuai dengan namanya Single Board Computer Jadi merupakan sebuah komputer yang ditanam ke dalam sebuah board Atau papan atau PCB seperti ini Jadi di dalam sebuah board atau PCB yang kecil seperti ini Sudah tertanam komponen-komponen yang membentuk sebuah komputer mini Seperti Orange Pie 5 ini guys Disini sudah ada SoC-nya, sudah ada GPU-nya, sudah ada CPU-nya, sudah ada RAM-nya Ada juga berapa port input dan juga output yang sudah terpasang disini Jadi kita tidak perlu untuk rakit satu persatu komponen-komponen yang membentuk sebuah komputer seperti ini Untuk jenis-jenisnya sendiri, SBC itu ada banyak sekali Kami yakin kalian lebih populer atau lebih familiar dengan yang namanya Raspberry Pie Karena Raspberry Pie itu sudah lama, komunitasnya pun juga sudah banyak Dan saat ini stoknya pun sedang sorted deh Dan untuk Raspberry Pie versi terbaru yaitu Raspberry Pie 5 Yang awalnya direncanakan akan dirilis tahun 2023 Kemungkinan akan batal dan akan dirilis di tahun depan tahun 2024 Dan tidak hanya Raspberry Pie, SBC itu ada banyak sekali Ada Rock Pie, ada Banana Pie, ada Kadas Dan masih banyak lagi SBC yang bisa kalian gunakan guys Untuk yang akan kita gunakan dan kita bahas kali ini adalah dari Orange Pie Dan ini adalah Orange Pie 5 atau Orange Pie 5 Yang merupakan SBC terbaru dari Orange Pie Yang harganya sangat-sangat terjangkau Kita beli ini di bulan November saat pre-sale Harganya sekitar 60 dolar Atau kalau dirupiahkan waktu itu sekitar 1.100.000 Plus ongkir dan pajak jadinya sekitar 1.300.000 Kita sudah bisa dapatkan sebuah SBC yang spesifikasinya Cukup tinggi seperti ini Kenapa bisa murah? Pastinya kalian sudah tahu ya Barang yang spesifikasinya tinggi tapi harganya murah Pasti dia buatan Cina Tapi untuk Orange Pie ini juga sudah lama ada Dan juga sudah banyak yang pakai Jadi untuk kualitasnya pun juga sudah bagus untuk digunakan Kalau di Indonesia sendiri kami cek di online shop di Tokopedia juga sudah ada yang jual Tapi harganya sangat mahal Kalau kalian ingin beli Orange Pie 5 ini mending kalian beli di AliExpress Harganya saat ini mungkin tidak 60 dolar ya Karena pre-sale-nya sudah selesai Kalian bisa langsung cek aja linknya di deskripsi pada video ini guys Lalu kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan dengan sebuah SBC atau single board seperti ini Kira-kira fungsinya untuk apa Sebenarnya sesuai dengan namanya ya Yaitu single board komputer Kita bisa memanfaatkannya layaknya sebuah komputer yang ada di desktop Ataupun laptop yang mungkin biasa kalian gunakan Hanya saja karena dia ukurannya lebih kecil SBC ini tidak akan se-powerful dengan PC ataupun laptop yang biasa kita gunakan Dan yang harus kalian ketahui juga bahwa sebuah SBC seperti ini Walaupun spesifikasinya tinggi bahkan mungkin CPU yang digunakannya pun Juga lebih tinggi dari beberapa CPU yang ada di laptop ataupun di PC Tapi tetap sebuah SBC seperti ini tidak diciptakan untuk menyaingi laptop ataupun PC yang sudah ada Karena memang sebuah SBC seperti ini Didesain dan diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus Yang membutuhkan proses computing dan juga memerlukan efisiensi yang tinggi Karena ukuran dan juga power konsumsinya yang pasti lebih kecil Jika dibandingkan dengan laptop ataupun PC yang kalian miliki Dan karena dia sebuah komputer Jadi kita bisa install juga berbagai macam operating system di dalamnya Kita bisa install operating system berbasis Linux seperti Ubuntu, Debian, Arbian Kita juga bisa install operating system Android secara natif di dalam SBC ini Karena dia menggunakan SOC berbasis ARM Jadi kalian bisa bayangkan kalau kita install operating system Android disini Kita juga bisa mainkan game-game Android Bisa jalankan aplikasi-aplikasi Android Kalian tinggal hubungkan port HDMI ke TV atau ke monitor yang kalian miliki Kalian bisa jalankan game-game Android secara natif Tanpa menggunakan emulator, tanpa harus pakai Android X86 Jadi sudah pasti performanya akan sangat-sangat kencang teman-teman Jadi kalian bisa buat sebuah Android Gaming Station dengan menggunakan sebuah SBC seperti ini Lalu apakah bisa di install Windows? Sayangnya untuk Orange Pi ini masih belum bisa di install Windows ya Karena drivernya masih belum ada Tetapi kalau kalian ingin coba install Windows di sebuah SBC Kalian bisa coba gunakan Raspberry Pi yang versi 4 atau yang versi sebelumnya Karena itu sudah ada driver Windows ya Dan bisa kalian install Windows versi ARM di dalamnya Semoga nanti ke depannya ada driver Windows untuk Orange Pi 5 ini Agar kita bisa coba install Windows di Orange Pi 5 ini guys Lalu menariknya dari Orange Pi 5 ini Selain dia membuat sebuah hardware Dia juga mengembangkan sebuah software ataupun operating system Yang dinamai dengan Orange Pi OS Ada yang berbasis Arch Linux Ada juga yang berbasis Android Yang sudah dikemas UI-nya menjadi lebih menarik dan juga lebih simple Yang nanti akan kita coba di video-video selanjutnya Dan tidak hanya itu Kita juga bisa memanfaatkan sebuah SBC atau single board komputer seperti ini Untuk proyek otomasi, robotik Kita juga bisa gunakan untuk CCTV Kita juga bisa gunakan untuk server ataupun untuk kegiatan yang lain Akan ada banyak proyek dan juga operating system yang kita coba di SBC ini Jadi pastikan kalian subscribe Dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya guys Lalu sekarang kita kembali lagi ke Orange Pi 5 ini Untuk spesifikasi yang ditawarkan dengan harga hanya 60 dolar Ini cukup-cukup worth it Dan bisa dibilang sangat-sangat worth it ya Untuk SoC yang digunakan menggunakan Rockchip RK3588S Yang merupakan salah satu SoC paling tinggi dari Rockchip Walaupun ada lagi yang lebih tinggi yang RK3388 tanpa S Tapi ini sudah sangat-sangat powerful Bahkan 4 kali lebih kencang jika dibandingkan dengan RK3599 Yang biasa digunakan di beberapa konsul gaming saat ini Untuk prosesor atau CPU-nya dia menggunakan 8 core processor atau octa core 4 kali Cortex A76 dan 4 kali Cortex A55 Untuk A76-nya bisa sampai 2.4 GHz Dan untuk A55-nya bisa sampai 1.8 GHz Kemudian untuk GPU-nya menggunakan ARM Mali-G610MP4 Odin GPU Ini merupakan salah satu GPU ARM yang cukup kencang saat ini Sudah kompatibel dengan OpenGL 1.1, 2.0, dan 3.2 Support OpenCL 2.2, dan support juga dengan Vulkan 1.2 Dan pastinya support 3D Graphic Engine dan 2D Graphic Engine Untuk RAM yang digunakan ada beberapa pilihan Kalian bisa beli yang RAM-nya 4GB, 8GB, 16GB, dan yang paling tinggi 32GB Untuk yang kita beli ini yang RAM-nya 8GB Ini sudah cukup untuk beberapa proyek yang nanti akan kita buat Kemudian disini juga sudah tersedia beberapa port untuk input dan juga output Disini sudah terdapat USB 3.0 Kemudian ada 2 USB 2.0 Ada juga Ethernet port yang bisa kalian gunakan untuk menghubungkan SBC ini ke jaringan internet Ada juga port LCD yang bisa kalian hubungkan ke sebuah LCD ataupun touchscreen Dan disini ada juga port USB Type-C Kemudian ada juga port HDMI yang support sampai dengan 8K atau Edge Key Lalu ada juga audio jack 3.5mm Dan ada 1 buah USB Type-C lagi untuk power-nya Disini juga sudah ada built-in microphone-nya Kalau misalnya kalian ingin merekam pun juga sudah bisa menggunakan SBC ini tanpa microphone tambahan Lalu ada tombol untuk on-off dan ada slot untuk microSD Selanjutnya ada juga 16-pin extension header yang bisa kalian gunakan Kemudian ada juga port untuk kamera Kalian bisa pasang kamera juga di SBC ini Ada 3 port kamera yang bisa kalian gunakan Di bagian atas ada 2 port dan di bagian bawah ada 1 port kameranya Dan kalau kalian lihat di bagian bawahnya pun juga ada LCD port yang sama Lalu disini juga sudah ada M.2 port yang artinya kalian bisa pasang SSD NVMe ke sini guys Jadi cukup fleksibel untuk penyimpanannya Kalian bisa gunakan microSD ataupun SSD NVMe M.2 Jadi kalian bisa gunakan sesuai dengan keinginan kalian Sayangnya kekurangannya menurut kami di SBC ini Masih belum ada Wi-Fi dan Bluetooth built-in-nya Jadi kalau kalian ingin gunakan Bluetooth ataupun Wi-Fi Kalian harus tambahkan sendiri Paling simple kalian tinggal beli dongle-nya Bluetooth ataupun Wi-Fi Dan tinggal pasang di port USB yang sudah tersedia Dan yang kedua kekurangannya tidak ada IMMC-nya Jadi kalau kita ingin install OS-nya Kita harus pasang dulu SD card ataupun SSD NVMe di dalam SBC ini guys Lalu kira-kira apakah kalian sudah terbayang Kira-kira apa saja yang kita bisa buat dengan sebuah single board komputer seperti ini Silahkan komen di bawah Kalau kalian punya ide proyek-proyek selanjutnya Yang harus kita buat dengan menggunakan sebuah single board komputer Orange Pi 5 ini Ataupun menggunakan SBC yang lain seperti Raspberry Pi Kita nanti juga akan bahas di channel ini Oke teman-teman Jadi itu tadi pembahasan kita tentang sebuah SBC atau single board komputer Orange Pi 5 ini Kedepannya kita akan mulai mencoba berbagai macam operating system ke dalamnya Dan kita akan gunakan untuk berbagai macam proyek Yang pastinya nanti akan keren dan asik Jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe Dan sebarkan video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum We'll have to